Intro Hai Scorpio, selamat datang kembali di channel ini, semoga saya selalu. Kali ini saya reading untuk bulan Februari 2023 atau ketika video ini muncul di beranda kamu dan kamu menontonnya maka energinya 30 hari ke depan. Scorpio ini bacaan umum tidak menyinggung energi Scorpio seorang, kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, dan bisnis. Scorpio 30 hari ke depan. Scorpio 30 hari ke depan. Oke, 3 kartu. Yang pertama, Stripping Illusion. Ada imajinasi, angan-angan yang mengganggu kamu pada periode ini. Ini bisa saja menghanyutkan kamu ya. Hal-hal yang tidak nyata, hal-hal yang tidak pasti, iming-iming, angan-angan. Oke, pastikan kamu berada pada realita. Kemudian untuk keuangan ada healing energy. Kamu berusaha untuk memulihkan keuangan kamu, menyembuhkan, menstabilkan ya. Pekerjaan, karir, dan bisnis ada slow but steady. Oke, ada perjalanan karir, perjalanan bisnis, aktivitas kamu yang lambat, tapi sebenarnya pasti. Jadi, kamu hanya perlu berfokus dan tanggung jawab serta disiplin ya. Oke, Scorpio, kita lihat situasinya. 30 hari ke depan, Scorpio. Satu kartu, Seven of Swords. Six of Pentacles. Five of Wands. The Hangman. Ten of Wands. Magician. The Hermit. Knight of Wands. Ten of Pentacles. Ten of Pentacles. Three of Cups. Dan ada Ace of Pentacles. Jasmine. Chariot. The Fool. King of Cups. Age of Cups. Oke. Sagitaru, sepertinya pada periode ini kamu merasa kosong. Kamu merasa hampa ya. Karena ini ada situasi yang menggantung, situasi yang tidak jelas, juga kamu merasa terlalu banyak berkorban pada sesuatu hal dalam kehidupan kamu. Pada periode ini kamu akan mendapatkan penawaran bagus, kesempatan, peluang atau penawaran pekerjaan untuk kamu. Ini harus kamu terima dan kamu rawat, kamu jaga, mungkin terlihat kecil, tetapi kalau ini kamu fokuskan, ini ada kaitannya dengan slow but steady, lambat tapi pasti akan berkembang ya. Dan memang di sini ada seven of Cups. Terlihat bahwa kamu melakukan banyak hal sendiri. Pekerjaan kamu lakukan sendiri dengan strategi, dengan ya seperti aturan tatanan ya. Habis ke sini, kamu ke mana, habis ngerjain itu, apalagi yang kamu kerjain. Semuanya kamu tata sendiri. Masalah kamu adalah pengeluaran, pembayaran dan pembiayaan pada periode ini. Jadi di problem keuangan, tapi karena ada healing energy, saya rasakan di sini akan ada bantuan. Bantuannya ini, esopentacles ya. Alam bawah sadar kamu di sini stagnan, mandek. Sepertinya kamu berada dalam kebuntuan yang kamu belum bisa menemukan solusinya. Yang ada di dalam pikiran kamu adalah bersaing, bagaimana caranya kamu bisa lebih. Dan di sini ada The Hermit ya. Kamu mungkin akan sering bercermin ke masa lalu, mengingat-ingat masa lalu yang sudah kamu lewati. Seorang mantan bisa saja akan kembali atau masih terus masuk di dalam pikiran kamu. Mungkin kamu berpikir untuk menghubungi seseorang. Untuk bantuan keuangan, ada teno pentacles. Kamu mungkin memandang masa lalu kamu yang sangat stabil keuangannya, sangat mudah dalam mendapatkan uang. Ini sering muncul pada periode ini ya. Karena The Hermit ini tentang renungan masa lalu. Dan sepertinya akan ada seseorang dari masa lalu yang datang ngajak kamu kerjasama dengan menawarkan kamu uang. Kamu mungkin akan mendapatkan rezeki gede pada periode ini, Scorpio ya. Kemudian ada The Magician dan Three of Cups. Nah, tetapi di sini ada maksud tersembunyi di balik kerjasama itu. Ada alasannya yang dibuat-buat untuk membuat kamu terpedaya, Scorpio. Jadi, ya kamu perhatikan saja waspada. Kalau kamu merasa perlu menolak, ya ditolak. Tapi kalau kamu merasa saat ini memang butuh, mungkin inilah jalan ya. Saya nggak bilang kamu harus terima juga. Karena di sini ada kaitannya dengan Three of Cups. Satu sisi bisa saja kamu terlibat percintaan yang tersembunyi di balik bisnis ataupun uang yang kamu dapatkan. Atau kerjasama yang ditawarkan ke kamu di balik itu ada maksud tersembunyi. Ada beberapa peluang yang kamu dapatkan pada periode ini. Tapi ada juga peluang yang tidak sehat. Jadi, kamu harus jeli melihat peluang mana yang sehat untuk kamu terima. Kalau kamu memang merasa masih butuh terhadap sesuatu hal yang kamu tahu kalau itu toksit. Ini kembali kepada kamu, ya. Satu sisi juga di sini ada. Satu sisi juga saya lihat di sini ada upaya kamu, strategi kamu untuk mendapatkan dukungan. Dan ya, kamu akan mendapatkan dukungan dari orang yang percaya terhadap kamu pada periode ini. Untuk keuangan, healing energy, ada pemulihan, ya. Dan untuk pekerjaan, slow but steady. Oke, jadi lambat tapi pasti. Di sini saya lihat akan ada kesempatan kamu untuk kerjasama baru, ya. Night of Horns dan The Hermit. Tetapi ini pekerjaannya sih yang sudah pernah kamu kerjakan dulu, nih. Jadi, datang ditawarkan lagi ke kamu, Scorpio. Oke, dan nilainya tinggi. Kapan kamu pernah mendapatkan pekerjaan dengan nilai tinggi? Hmm, mungkin satu tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu untuk sebagian. Maka ini bisa saja terjadi pengulangan, ya, Scorpio. Oke, jadi manfaatkan rezeki ini baik-baik. Ada Six of Pentacles, pengeluaran tetap ada. Tapi karena pemasukan 10, pengeluaran 6, masih bisa kamu sisihkan untuk kamu tabung. Masih ada lebih, ya. Oke, untuk saran, Scorpio. Saran, Scorpio. Quiet Time. Scorpio saatnya kamu mengambil waktu untuk istirahat, mengambil waktu untuk sendiri, meditasi, dan kontemplate. Meditasi ini tujuannya untuk kamu meredakan mental kamu, yang di masa lalu mungkin sudah capek, nyesek, ya, menghadapi problem. Apalagi di sini ada The Hangman, penantian kamu yang tidak pasti, pengorbanan kamu. Ini waktunya kamu untuk istirahat dulu. Tidak perlu khawatir untuk keuangan karena ada income yang akan kamu dapatkan. Ya, tetap bekerja. Tetapi, ya, kalau bisa hindari dulu terhubung dengan sosial, ya. Waktu istirahat kamu gunakan bersama dengan diri kamu aja dulu meditasi atau ibadahnya ditingkatin, ya. Karena inspirasi akan datang ketika kamu relax, Scorpio. Ini ada kaitannya dengan Five of Wands, kompetisi dan persaingan. Sepertinya tujuan kamu saat ini tidak perlu untuk kompetisi dengan partner kamu atau dengan orang-orang di sekitar pekerjaan kamu. Tetapi fokuslah pada uang, pemasukan. Oke. Untuk cinta, kolektif, couple dan single, Februari, Scorpio, tiga kartu. Ada The Masker, Child, dan kartu gunung, ya. Oke, untuk cinta ada kepura-puraan. Masker ini kan topeng, ya. Ada sikap Childish kamu. Sepertinya kamu memang mencari kasih sayang. Mungkin kamu merindukan figur bapak atau figur ibu karena ada inner child-nya kamu yang ingin kamu sembuhkan. Sehingga luka dari masa kecil inilah yang menjadi masalah di dalam hubungan percintaan kamu. Misalnya, kamu tahu itu luka dari masa kecil kamu. Bahwa kamu itu merindukan figur kepemimpinan seorang bapak, misalnya. Tapi ini yang membuat kamu terjebak terus dalam hubungan percintaan yang penuh dengan topeng, tipu daya, kepura-puraan, ya. Itu contoh. Jadi, kalau kamu sudah mengetahui luka dari masa kecil kamu, luka itulah yang kamu sembuhkan. Bukan mencari-cari penawar di luar. Tetapi fokus kepada luka kamu. Penawarnya atau penyembuhannya bukan dengan cara terhubung dengan orang-orang yang kamu butuhkan. Karena inner child itu membuat kamu adiktif terhadap sesuatu hal. Inilah yang menjadi rintangan. Ini kartu gunung, ya. Oke, untuk sebagian Scorpio, jika sudah memiliki anak, berpasangan dengan suami atau istri, ya. Saya lihat di sini kamu harus banyak berpura-pura demi anak. Jadi, mungkin kamu menjalani pernikahan di sini yang sebenarnya kamu sudah jenuh. Tapi kamu bertahan karena kamu menyayangi anak atau memikirkan masa depan anak. Jadi, kamu merasa berkorban. Oke, rasa berkorban tentunya nanti akan ada titik lelah. Titik lelah inilah yang kamu rasakan nanti akan menjadi puncaknya. Saya lihat ada terkait dengan ter-party relation juga, nih. Bisa karena uang atau karena sexuality. Oke, Scorpio. Saya pikir cukup sampai di sini, ya. Untuk bacaan kali ini, saya akan post bacaan lanjutannya di Membership Level The Sun. Silahkan teman-teman join di Membership Level The Sun. Linknya ada di deskripsi video ini atau ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Jangan lupa di like, komen, share. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching, Scorpio. Bye.